Jelang pekan keempat terhitung sejak Jumat 22 Oktober lalu, banjir melanda permukiman warga di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan pantauan, banjir masih menggenang di kawasan Jalan Lintas Melawi dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Memastikan kondisi terkini banjir, Wakapolda Kalbar memantau langsung situasi banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat menggunakan helikopter. Dengan peninjauan ini, Wakapolda Kalbar memastikan personel kepolisian sejak awal banjir bersama petugas gabungan hadir membantu warga terdampak banjir. Mulai dari proses evakuasi, distribusi bantuan kebutuhan pokok dan makanan siap saji setiap harinya, hingga menyalurkan bantuan air bersih, melakukan patroli pengamanan permukiman warga, serta membantu mobilitas warga. Polda Kalbar juga telah menerjunkan bantuan personel untuk membantu penanganan banjir di Kabupaten Sintang. Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini memang ada di 5 kabupaten di wilayah Kalimantan Barat masih terdapat daerah-daerah yang terendam banjir. Khususnya di Sintang, kami bersama-sama dengan pemerintah daerah, jajaran TNI dari Kodam Tanjung Pura dan dari Polda serta Pores, bahu-membahu untuk membantu saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih terendam banjir. Wakap Polda Kalbar juga memastikan personel kepolisian disiagakan pada 5 kabupaten yang saat ini masih terdampak banjir. Anugrah, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih.